Pemirsa Kejaksaan Agung mengancam akan melakukan jemput paksa terhadap Henry Lee tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niagatimah. Jika jemput paksa dilakukan, Henry Lee terancam ditahan. Kejaksaan Agung telah menetapkan pemilik maskapai Sriwijaya Air, Henry Lee, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niagatimah tahun 2015 hingga 2022. Namun dari dua kali panggilan pemeriksaan dilayangkan, Henry Lee tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Hingga saat ini Henry Lee belum ditahan karena belum memenuhi panggilan pemeriksaan dari jaksa penyidik. Henry Lee adalah Beneficiary of Nersit atau pemilik manfaat PT. Tinindo Internusa, smelter timah di bangka. Kita sudah melayangkan panggilan dua kali mengenai kondisi yang bersangkutan kami belum tahu. Ya, biasanya menurut aturan, dua kali kita melakukan satu pemanggilan mereka tidak adil, kita bisa mendatangi yang bersangkutan atau kita menjemput yang bersangkutan. Nanti apakah dari Henry Lee sendiri ini ada pelaku baru lagi? Belum, sampai saat ini sudah 22 orang kita tetapkan sebagai tersangka di perkara ini ya. Bahkan kemarin tadi malam kita tetapkan satu orang tersangka sebagai penambahan dari kasus ini. Dan kasus ini masih terus berkembang, kita lihat aja ke depan. Dalam kasus ini Kejagung mengungkap jumlah terbaru kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Wil dan Aulia Pratama, Anews melaporkan.